di posisi pemain gelandang Jero Ridual gelandang bertahan kristal peles Jero Ridual sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi barat 182 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan dia merupakan putra glaren belanda jinggu guys, maketnya 34,76 miliar ya tadi Martin Pes 20 ini 34, oke nanti kita tengok siapa lagi yang lebih tinggi daripada ini Assalamualaikum dan salam persaudaraan selamat bertemu kembali di channel Askalami Studio guys, oke di hujung minggu ini apa kalian lakukan guys semoga kalian yang bersama keluarga itu sentiasa berbahagia dan juga saya mendoakan semoga kalian sentiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesehatan yang baik sukses dalam apa semua bidang yang kalian usahakan oke guys, hari ini saya ingin mereaksi video terkait dengan pemain-pemain Timnas Indonesia yang akan didaftar menjadi pemain Timnas Senior sama ada yang lokal ataupun yang keturunan dan amunisi baru Timnas Senior ini dalam menuju ke kualifikasi Pela Dunia 2026 ini menjelang laga melawan Iraq nanti dan juga melawan Filipina siapakah pemain-pemain yang akan didaftarkan dan adakah pemain-pemain keturunan baru yang datang ke Indonesia mengambil sumpah WNA pada saat ini hanya Martin Pais yang paling terbaru telah mengambil sumpah WNA Kelvin Berdong dan juga beberapa pemain lain James Raben sudah ketemu dengan Bapak Eric Tohir tetapi belum lagi mengambil sumpah WNA masih lagi mungkin dalam proses dokumentasi ataupun sebagainya kita tidak tahu jadi kita semak guys dalam video kali ini daripada sahabat hiburan ofisial amunisi baru Timnas Senior daftar pemain Timnas Senior kualifikasi Pela Dunia 2026 zona Asia yuk kita semak siapa saja pemain ini guys mendatang kembali dalam channel sahabat hiburan ofisial sahabat hiburan ofisial Timnas Indonesia Senior kini mulai menghibun kekuatan untuk menghadapi laga lanjutan kualifikasi Pela Dunia 2026 zona Asia di laya ketiga oke update terbaru ini guys dan juga Timnas Irak daftar pemain senior kualifikasi satu kali kemenangan lagi untuk bisa lolos ke Pela Dunia 2026 sekaligus juga lolos ke Pela Asia 2027 untuk menggampai mimpi tersebut Sintayong dan PSSI pun dikabarkan akan kembali mendatangkan beberapa pemain naturalisasi baru untuk mendongkrak kekuatan Timnas Indonesia demi bisa bersaing di level dunia berikut merupakan update terbaru daftar Timnas Senior dengan tambahan pemain naturalisasi baru update terbaru update terbaru daftar pemain Timnas Senior kualifikasi Pela Dunia 2026 Wow Martin Pais Martin Pais sudah masuk dalam senara ini guys terbaru yang baru saja menjadi warga negara Indonesia ia merupakan pemain yang memiliki tinggi beran 192 cm dan posisi utamanya dan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang yang merupakan putra kelahiran Nijmijen Belanda 25 tahun kira masih muda lagi lah 298 usia 25 tahun marketnya 20,86 miliar miliar selanjutnya sudah tentu akan ada Hernando Ari dari Persebaya Surabaya ini muda lagi juga 22 tahun dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang dia merupakan putra Nadeo Argawinata dari Borno FC ini Borno FC tinggi juga nih 187 5,21 miliar selanjutnya di posisi pemain Jero Ridual Jero Ridual Gelandang bertahan Crystal Palace Jero Ridual sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi barat 182 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan yang merupakan putra kelahiran Belanda pada tagel maketnya 34,76 miliar tadi Martin Pace 20 ini 34 oke nanti kita tengok siapa lagi yang lebih tinggi daripada ini oke kita lanjut guys 27 tahun ada pun yang masih diangkat 34,76 miliar tinggi juga selanjutnya ada Tom Hei lagi tinggi dari Jero Tom Hei merupakan pemain yang memiliki tinggi barat punya maket 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain Belanda berada yang merupakan putra kelahiran Amsterdam Belanda pada tanggal 9 Februari 1952,14 miliar guys ada penilaian pasar Tom Hei saat ini masih dianggah 52,14 miliar rupiah status ini tidak paham tulis naturalisasi statusnya ini sepatut pemain keturunan pemain keturunan oke Ivar Jenner dari FC Utrecht tinggi juga dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah oke muda lagi 20 tahun 5,21 miliar selanjutnya Riki Kambuaya sama dengan lokal punya pemain Riki Kambuaya merupakan Riki Kambuaya ini gelandang serang Dewa United dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang 28 tahun yang merupakan putra kelahiran sorong Papua pada tanggal 5 Mei tahun 1996 usia 28 tahun oke 4,78 miliar oke ini baru satu pemain lokal oke Mark Lowe yang memiliki tinggi badan 177 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah yang merupakan putra kelahiran 7,8 miliar 20 April 1993 belum lawan Tom Hai lagi tadi Tom Hai lagi 52 miliar tadi 7,82 miliar setakat ini Tom Hai yang paling tinggi Delano Van der Hagen dari Delano Van der Hagen ini baru lagi ini guys 5G 29 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang yang merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 29 September 2004 usia 20 tahun selanjutnya ada Marcelino Ferdinand dari KMS KDNZ Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang memiliki keibaran 176 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang yang merupakan putra kelahiran Jakarta pada tanggal 9 September 5,21 miliar ada pun nilai pasar Marcelino Ferdinand saat ini masih diangka 5,21 miliar rupiah masih lagi berpeluang menembangkan bakatnya wow gelandang pertanian Kelvin Berdong memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan dan juga gelandang bertahan dia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 26 April 1927 usia 20 tahun 5,21 miliar saat ini masih diangka 31,29 miliar rupiah selanjutnya pemain di posisi belakang yang pertama ada Jordi Amat 32 tahun guys Jordi Amat merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah dia merupakan putra kelahiran Barcelona pada tanggal 21 Maret 1992 usia 32 tahun ada pun nilai pasar 13 masih diangka 191 miliar 91 miliar rupiah selanjutnya ada Elkan Bagot dari Bristol Rovers Elkan Bagot merupakan pemain yang memiliki tinggi baran 196 cm lahir di Bangkok sebagai pemain berkir bagot dia merupakan putra kelahiran Bangkok pada tanggal 23 tahun muda lagi 202 usia 21 4,35 miliar tinggi lagi Marcelino Ferdinand 5,21 oke Jay Aegis merupakan Venezia FC 190 cm tinggi dengan posisi utamanya sebagai pemain bagi 3 tahun muda lagi yang merupakan putra kelahiran Merlo pada tanggal 2 Juni tahun 2000 usia 23 tahun 24,33 miliar 24,33 miliar rupiah selanjutnya ada Justin Habner dari Chris Osaka Justin Habner merupakan pemain yang memiliki tinggi 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bag tengah yang merupakan ultra kelahiran dan bos Belanda 14 September 2003 usia 20 tahun ada penilai pasar 3,48 3,48 miliar rupiah selanjutnya ada Asnawi Mangku Alam dari Port FC Asnawi Mangku Alam merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bag kanan yang merupakan putra kelahiran Makassar pada tanggal 4 Oktober 1999 usia 24 tahun ada penilai Asnawi saat ini masih diangkat di 65 miliar rupiah selanjutnya ada Shaini Fatinaman dari Gas Grupen Masuk dalam senarai juga list terkini dengan posisi utamanya sebagai pemain baktiri yang merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 11 Agustus 1998 usia 25 tahun ada penilai pasar 11,30 miliar selanjutnya adalah Rizky Ridho dari Persija Jakarta Rizky Ridho dari Persija tinggi Rizky Rizky Yan Rizky Perat lo merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain Bakery yang merupakan putra kelahiran Blora pada tanggal 21 Desember 2001 usia 22 tahun ada 4,35 miliar Rizky 4,35 miliar rupiah oke lah juga tuh selanjutnya adalah Yaakub Sayuri dari PSM Makasar Yaakub Sayuri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 168 cm dari topo api semuanya sebagai pemain sayap kanan dan juga back kanan sayap yang merupakan putra kelahiran kepulauan Yapen pada tanggal 22 September 1997 usia 26 tahun ada pun nilai pasar Yaakub saat ini masih diangka 4,76 miliar rupiah selanjutnya pemain di posisi sayap yang pertama adalah Ragnar Orat Mahun dari Fortuna Sittad Wow Fortuna Sittad merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 181 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap diri 7,82 miliar pada tanggal 21 Januari seribu dia lahir di Papua usia 26 tahun ada penilai pasar Ragnar Orat Mahun saat ini masih diangkat 7,88 miliar rupiah selanjutnya ada Witan Suleiman dari Bayangkara Epsi Bayangkara Suleiman merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan dia merupakan putra kelahiran Medan pada tanggal 7 Juli tahun 2000 usia 23 tahun ada penilai pasar Ragnar Orat Mahun saat ini masih diangkat 3,48 miliar rupiah selanjutnya adalah Hoki Caraka dari PSS Suleiman Hoki Caraka merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah yang merupakan putra kelahiran Gunung Kidul pada tanggal 21 Agustus 2004 usia 11 tahun lahir di Gunung Kidul lah pasar Hoki saat ini masih diangkat 3,48 miliar rupiah selanjutnya adalah Ramadhan Ramadhan Sananta Wow Ramadhan Sananta merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah ia merupakan putra klarendaik pada tanggal 27 November 2002 usia 21 tahun ada pun nilai pasar Ramadhan Sananta saat ini masih diangkat 4,78 miliar rupiah selanjutnya adalah Ori Romani dari FC Utrecht Oli Romani merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm 23 tahunnya sebagai pemain striker depan dan tengah ia merupakan putra 15,6 miliar 20 Juni tahun 2000 usia 23 tahun ada pun nilai pasar Oli Romani saat ini masih diangkat 15,64 miliar rupiah selanjutnya adalah sadir Ramadhan dari Sabah FC sadir Ramadhan masih lagi ya masih ada juga dalam senarai Oke posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri makin 5,21 miliar rupiah selanjutnya lagi sadir Ramadhan dari persikabu dimas derajat pun masih ada pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan yang merupakan putra klaren Gresik Pada tanggal 30 Maret 1997 usia 27 tahun ada pun nilai pasar dimas derajat saat ini masih diangkat 3,91 miliar rupiah Oke yang terakhir adalah terakhir Rafael Strik ya Rafael Strik merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri dan juga striker yang merupakan putra klaren las cedam Belanda pada tanggal 27 Maret 2003 usia 21 tahun ada pun nilai yang pasar Rafael Strik saat ini masih diangkat 1,30 miliar rupiah Nah guys demikianlah tadi daftar nama-nama pemain timnas senior yang besar kemungkinan akan dipanggil oleh Sintayong ini dalam laga lanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nilai ketiga menghadapi timnas Filipina dan juga timnas Irak kita doakan semoga timnas Indonesia dapat melalui kemenangan dan lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oke guys itu antara prediksi pemain-pemain timnas Indonesia timnas senior yang akan menghadapi Irak dan juga Filipina menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kalau kita melihat tadi guys beberapa pemain keturunan yang baru ya kalau semua ini ada saya percaya dan yakin ya Indonesia ini bisa menggegar lagi di kualifikasi ini akan mengalahkan Irak nanti bayangkannya di bagian penyerang itu striker disitu tadi ada tersenarai Rafael Strik Oli Romini dan juga Ratnar Oratmagun bayangkan kalau ketiga-tiga mereka ini bermain disitu kemudian di bagian tengah Tom Haye ada disitu Marcelino Ferdinand ada disitu pemain keturunan yang baru seperti Jairo Rediwell, Calvin Verdong semua ada dalam senarai pemain ini dan di bagian lini belakang Elken Bagot, Justin Hubner, Rizky Ridho masih dikekalkan dan juga pemain-pemain lain art pertama Sadir juga ada dalam prediksi ini Dimas Derajat, Ramadan Sananta dan yang terkini terbaru juga penjaga gol Martin Pais mungkin akan menjadi penjaga gol utama yang akan beraksi ketika melawan Irak dan juga Filipina sebab Martin Pais ini sudah mengambil sumpah WNA jadi menurut kalian bagaimana kalian melihat pemain-pemain yang tersenarai dalam amunisi yang terbaru mungkin ini ya masih awal untuk dibicarakan tetapi masa hanya tinggal lebih kurang sebulan lagi sebelum laga 6 Juni itu melawan Irak jadi hanya tinggal beberapa hari lagi tidak sampai lagi sebulan guys akan berlangsungnya pelawan itu di Gelora Bung Karno jadi pemain-pemain yang disenaraikan ini kalau ini yang memang sudah disahkan kalau pun belum tetapi mungkin ada lebih kurang 80% daripada pemain yang tersenarai disini tadi akan menjadi pemain pilihan oleh Sin Taeyong ini saya pikir satu kekuatan yang baru kepada tim nasi Indonesia jadi keberhasilan yang memungkinkan siapa saja pemain pun saya pasti kita akan mendukung sepenuhnya untuk tim nasi Indonesia sebab itu yang terbaik dan perlu kekuatan baru di bagian lini serangan itu saya ingin melihat pemain-pemain keturunan ini berkontribusi dan juga berkoneksi nanti kalau mereka seandainya dimasukkan dalam pemain-pemain inti ataupun first eleven oleh Sin Taeyong saya ingin melihat oleh Romini ada disitu Rafael Strik dan juga Ratnar Orat Magun bagaimana keadaan pelawanan itu nanti melawan Irak macam tidak sabar mau tengok guys sebab ini satu pasukan tim nasi yang kira full keturunan jadi Indonesia ini memang ramai pemain-pemain di luar terutama di Belanda yang memang dia berketurunan Indonesia kalau macam tadi Orat Magun lahir di Papua jadi memang mereka ini memang ada darah keturunan yang memungkinkan mereka itu membela tim nasi Indonesia sebenarnya memang sudah pun mereka ini ingin ke Indonesia sebelum-sebelum ini tetapi dalam proses dokumentasi proses mengambil sumpah WN ini itu ada dia punya step-step yang perlu diikuti itu yang mungkin jadi lambatnya jadi apapun saya mendoakan semoga tim nasi Indonesia ini akan membawa kejayaan yang besar di kualifikasi pelu dunia dan mencetuskan satu lagi fenomena baru ketika pelawanan itu nanti kita doakan yang terbaik untuk tim nasi Indonesia target Sin Taeyong lolos ke babak ketiga kualifikasi peringkat ketiga kualifikasi pelu dunia ini semoga semuanya menjadi kenyataan oke bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan pemain-pemain ini tadi mungkin kalian ada pandangan pendapat sendiri kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya oke kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio ini jangan lupa untuk subscribe ya like, share, dan komen juga like, like jangan lupa untuk membantu dukung juga channel ini saya sangat menghargai setiap dukungan kalian itu saya mendoakan kalian sentiasa dimurakan rezeki diberikan kesehatan yang baik oke guys sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang majulah saya Pak Bola untuk negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton